Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Kau Terima kasih telah menonton Kau yang Kau yang menonton Kau yang menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kau yang menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kau yang 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 menonton Tuhan Kau yang menonton Tuhan Kau yang menonton Kau yang menonton Kau yang menonton Tuhan Kau yang menonton 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 Kami naikkan pada anak domba Pujian dan kekuatan Hormatan, kekuasaan Kemuliaan bagi dia selamanya Keselamatan dari Allah Yang tutup dan bertahan Kami naikkan pada anak domba Pujian dan kekuatan Hormatan, kekuasaan Kemuliaan bagi dia selamanya Keselamatan dari Allah Yang tutup dan bertahan Kami naikkan pada anak domba Pujian dan kekuatan Hormatan, kekuasaan Kemuliaan bagi dia selamanya Kemuliaan bagi dia selamanya Kemuliaan Kemuliaan Haleluya 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 Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Dengan suka cita Kami mau menyambut Bapak Ibu Ada yang baru pertama kali Hadir bersama kami disini Boleh nampaikan tangan Yang tinggi agar pengerja dapat melihat Oh ada di sebelah kanan Di tengah ini ada Boleh lebih tinggi Ibu di sebelah kanan saya Welcome, welcome Di sebelah kiri saya ada Oh disini ini ada Bapak Ibu Welcome, selamat datang Di sebelah kanan saya ada Oh ada Selamat datang Selamat datang Di atas Oke kita sambut dengan suka cita Dengan bertepuk tangan Yesus mengasihmu Kami mengasihmu Kami ucapkan syalom Selamat datang Yesus mengasihmu Kami berkasihmu Kami ucapkan syalom Selamat datang Di WTC Welcome, welcome, welcome Oke kita mau persiapkan persembahan yang terbaik kita buat Tuhan Sebelumnya kita akan berdoa Saya undang Bapak Ibu untuk bakit berdiri Terima kasih buat segala yang terbaik yang Tuhan selalu sediakan buat kami Saat ini kami mau memberi yang terbaik Saat ini kami mau memberi yang terbaik lewat persembahan kami Biar persembahan kami ini Menjadi dupa yang harum untuk tahta kudusmu ya Tuhan Untuk memperlebar kerajaanmu ya Tuhan Terimalah persembahan yang terbaik kami Kami persembahkan dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup Haleluya Yang siap memberi katakan Amin Pada hitungan yang ketiga Dua dan tiga Pada saat kami membawa persembahan Kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan Semua transaksi dibuat berhasil Customer lama dan baru Tuhan datangkan Semua pembayaran dapat dilunasi Memiliki rumah di bumi dan di surga Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku Keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku Ini adalah waktu memberi persembahan Dalam nama Yesus Haleluya Selamat memberi katakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Selagi kami meninggikan engkau, kami mau memuliakan putramu Yesus di dalam ibadah kami pagi hari ini. Jadi Yesus berbicara lah kepada umatmu pagi hari ini. Hati kami terbuka dengan lebar. Berbicara lah kepada kami. Kami keluarga kamu akan mendengar. Amin. Silahkan Bapak Ibu. Shalom keluarga. Silahkan duduk saudara, shalom keluarga. Saya suka cita kembali bersama, untuk saya, bisa bersama dengan keluarga WTC. Tentu saja saya kehilangan Pastor Wirio, karena dia tidak bisa bersama dengan kita pagi ini. Tapi dimanapun dia berada, biar berkat Tuhan mengikuti dia kemanapun dia sedang pergi hari ini. Saya punya satu berita, satu pesan yang sangat penting bagi hari ini. Saya perlu katakan ini sekarang ini dulu. Sepanjang hari ini saya akan berbicara di tiga kebaktian yang berbeda. Dan tiga kebaktian ini, tiga pesan berbeda semua. Jadi permintaan saya yang saya minta dengan rendah hati buat saudara adalah, kalau saudara bisa, sesudah ibadah yang kali ini selesai, nanti di waktu saudara sendiri rekamannya diputar, saudara dengar juga ibadah yang kedua dan yang ketiga. Memang kotbah yang pertama ini berdiri sendiri pun bisa. Tapi kalau saudara gabungkan dengan pesan yang kedua dan pesan yang ketiga, pesannya akan lebih lengkap. Dan saya mau membagikan kepada saudara satu pesan yang khusus ini untuk WTC di musim yang saudara sedang masuki ini. Jadi sebenarnya sebelumnya saya sudah mempersiapkan kotbah yang lain. Tapi tadi malam sesudah saya tiba di Serpong, semuanya berubah. Jadi saudara tolong siapkan hati saudara, buka hati saudara untuk firman Tuhan. Kalau saudara bawa alkitab saudara bersama saudara, bisakah saudara buka alkitab kita sama-sama ke kitab Daniel? Kita akan lihat Daniel pasalnya ke-12 ayat 1-4. Jadi kita lihat Daniel pasal 12 ayat 1-4. Mari kita dengar pembacaan firman Tuhan dalam bahasa Indonesia. Daniel 12 ayat 1-4. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, ya ini barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak diantara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Tetapi untuk selama-lamanya, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai kepada akhir jaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Bapak berkati firmanmu ini dan berkati umatmu selagi mereka menerima firman ini. Jadi judul dari pesan saya pagi hari ini adalah ini. Bahwa musimnya Tuhan itu ada di depan kita. Jadi sepanjang Alkitab kita ini pelajari dan kita kenali bahwa musimnya Tuhan itu datang dan pergi. Bahwa Allah dari Alkitab itu tidak melakukan sama terus-menerus itu-itu saja. Jadi Tuhan kita itu melakukan hal yang berbeda-beda di waktu yang berbeda-beda. Di jamannya Abraham Tuhan melahirkan satu bangsa. Ketika jamannya Musa Tuhan membebaskan satu bangsa. Di dalam kitab Joshua, kalau di jamannya Joshua Tuhan itu menduduki satu bangsa. Di jamannya Daud Tuhan meninggikan satu bangsa. Di zaman Salomo, Tuhan itu memuliakan satu bangsa. Saya bisa lanjutkan dan lanjutkan dan lanjutkan. Tapi poinnya sesederhana ini, bahwa Tuhan dari Alkitab itu melakukan hal yang berbeda-beda di waktu yang berbeda-beda. Dan sebagai umat Tuhan kita ini perlu mengerti bahwa Allah dari Alkitab adalah Allah dari Alkitab berbagai musim. Kita juga temukan ini sekali lagi di kita pengkotbah pasal tiga. Dikatakan disitu diberkatilah orang-orang yang mengerti masa-masanya Tuhan atau musim-musimnya Tuhan dan bisa mengalir dan mengikuti musim itu. Dan di dalam 24 jam terakhir ini saja musim itu sudah berubah lagi. Iran sudah meluncurkan serangan terbuka kepada Israel. Ini adalah berita utama seluruh dunia. Ini baru saja terjadi dalam 24 jam terakhir. Dan di Daniel pasal yang ke-12 disini bicara tentang masa kesesakan atau kesukaran besar yang akan menimpa bangsa Israel. Dikatakan masa kesesakan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Israel sebagai satu bangsa itu lahir bulan Mei 1948. Pemperangan itu bukan sesuatu yang baru buat Israel. Jadi dari hari pertama bangsa itu lahir itu perang sudah. Tapi dalam 24 jam terakhir ini saja Israel telah melewati satu garis yang baru. Untuk pertama kalinya Iran telah meluncurkan serangan terbuka terhadap Israel. Selama waktu-waktu ini Iran itu cuma di belakang saja. Memberikan ancaman demi ancaman demi ancaman. Tapi kali ini benar-benar diserang. Dan Israel itu masuk dalam waktu masa kesesakan. Saya menginvestasikan 25 tahun terakhir hidup saya di Israel. Saya hidup di Israel. Saya punya rumah di Israel. Saya punya pertanian di Israel. Pelayanan saya pun di Israel. Itu sebabnya saya memahami apa yang terjadi saat ini. Israel sedang masuk masa kesesakan. Tapi di dalam waktu yang seperti sedemikian ini. Daniel datang ke hadapan Tuhan. Dia berbicara kepada seorang malaikat yang datang untuk menyampaikan pesan buat dia. Dan Daniel disini meminta satu pengertian. Daniel mendapatkan penglihatan demi penglihatan demi penglihatan demi penglihatan demi penglihatan. Dan selagi dia mendapatkan serentetan penglihatan, dia melihat tapi dia tidak mengerti artinya. Dan dia tanya kepada malaikat yang memberikan kepada dia penglihatan tersebut. Ini penglihatan ini artinya apa? Penglihatan ini artinya apa? Penglihatan ini artinya apa? Dan disitu kemudian kita lihat sesuatu yang aneh terjadi. Malaikatnya berkata kepada Daniel, Daniel minta maaf. Saya tidak bisa memberikan kepada kamu pengertian dibalik penglihatan-penglihatan ini. Dan Daniel kebingungan. Kenapa? Kenapa tidak bisa? Kamu tunjukkan aku penglihatan-penglihatan ini tapi kamu tidak mau memberitahukan kepadaku arti dibalik penglihatan-penglihatan ini. Tapi kenapa? Kenapa? Dan malaikat sekedar berkata karena musimnya belum tiba. Nah ini kuncinya buat saudara dan saya pagi ini. Musimnya waktu itu belum tiba. Dan kemudian kita sampai di kitab Wahyu. Jadi Mikael berkata, Daniel aduh aku berharap aku bisa singkapkan penglihatan ini buat kamu. Aku bahkan mau, aku pengen untuk bukakan penglihatan ini buat kamu. Tapi tidak bisa. Karena musimnya Tuhan waktu itu belum tiba. Kemudian kita sampai di kitab Wahyu. Malaikat yang sama, Mikael ini, bukannya dia menampakkan diri waktu itu kepada Daniel. Kali ini di kitab Wahyu dia menampakkan diri kepada Yohanes. Dan kalau kita sampai di kitab terakhir dari kitab Wahyu. Pasal 22 ayat 10. Malaikat yang sama ini Mikael, dia berkata kepada Yohanes. Sekarang jangan tahan-tahan lagi, jangan tahan-tahan lagi. Lepaskan pesan ini, lepaskan artinya, lepaskan pesan ini. Nah untuk waktu yang lama saya bertanya-tanya kepada Tuhan, Yesus kenapa? Kepada Daniel engkau berkata tidak, tapi kepada Yohanes justru engkau berkata iya. Apakah Yohanes lebih hebat daripada Daniel? Tidak, jawabannya bukan itu. Kita tahu Daniel di dalam jalurnya sorga, dia juga punya julukan lain, kekasih Tuhan. Daniel ini dipandang sangat tinggi di pelataran sorga. Jadi jawabannya bukan karena Yohanes ini lebih besar daripada Daniel. Nah kalau gitu pertanyaannya, kenapa kepada Daniel Tuhan berkata tidak, tapi kepada Yohanes Tuhan berkata iya. Masalah waktu dan musim. Waktu dan musim. Waktu dan musim. Ketika musimnya tiba, terbuka. Ketika musimnya tidak tepat, tertutup. Di jamannya Daniel, musimnya itu belum tiba, tidak tepat. Jadi saudara ngerti, itu tertutup. Tidak ada hubungannya sama Danielnya sendiri. Tapi berhubungan dengan musimnya. Tapi di dalam musimnya Yohanes itu dideklarasikan terbuka. Hari Kamis dan Jumat yang lalu, saya baru saja mengajar kitab Wahyu di gereja kami di Jakarta. Saya menghabiskan waktu 25 tahun terakhir hidup saya mempelajari kitab Wahyu. Karena saya percaya di dalam kitab Wahyu dan melalui kitab Wahyu, kita bisa mendapatkan, menangkap strategi-strateginya Tuhan menyangkut akhir zaman. Dan ketika kita kembali ke Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Dikatakan di tengah-tengah bangsa itu mengalami kesesakan besar. Ketika bangsa Israel memasuki masa kesukaran seperti yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Selagi itu adalah sendiri hal yang buruk yang terjadi. Tapi di saat yang bersamaan sesuatu yang sangat baik juga terjadi. Orang-orang Tuhan, umat-umat Tuhan itu mendapatkan pencerahan-pencerahan, pewahyuan-pewahyuan. Kita lihat ayat 3 sekali lagi. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Ini adalah musim yang sangat tepat, ini musim yang sangat pas untuk strategi-strateginya Tuhan dilepaskan kepada umat Tuhan. Dan untuk masuk musim yang baru di menuntut kita butuh strategi yang baru. Ijinkan saya membagikan pesan ini untuk saudara. Tidak peduli dimanapun saudara berada dan siapapun saudara. Dikarenakan oleh apa yang baru saja terjadi dalam 24 jam terakhir. Saudara dan saya punya alasan untuk percaya bahwa kita sudah melewati satu garis. Dan di dalam garis yang kita baru saja lewati, di musim yang baru, saya percaya musimnya Tuhan itu telah tiba atas kita. Ini adalah satu waktu dan satu musim di dalam musim ini bahwa sorga akan segera melepaskan mengerahkan strategi demi strategi kepada umatnya. Tapi seperti halnya Yohanes, kita harus ada di dalam postur menerima dari Tuhan. Apakah saudara ibu rumah tangga, atau saudara pengusaha, atau saudara hamba Tuhan. Tidak peduli di mana di dalam tujuh gunung saudara masuki. Ini adalah musim di mana Tuhan akan segera melepaskan, memberikan strategi-strategi yang baru, karena musim yang baru baru saja kita masuki. Tapi untuk hal itu bisa terjadi, saudara harus mengambil postur yang benar. Dengan kata lain kita kenali bahwa kita baru saja memasuki musim yang baru, dan tahu bahwa dalam musim yang baru Tuhan akan memberikan strategi yang baru, maka yang berikutnya begini kita harus persiapkan hati kita secara benar untuk bisa menerima itu. Terlalu banyak orang yang nyangkut di masa lalu. Mereka begitu nyangkutnya dengan masa lalu, sampai-sampai mereka tidak bisa berpikir keluar dari masa lalu mereka. Kalau Tuhan melakukan hal-hal tertentu memang di musim yang lalu, maka di musim yang baru Tuhan juga akan melakukan hal-hal yang baru di musim yang baru. Nah untuk yang baru ini bisa terjadi, saudara perlu buka hati saudara. Izinkan Tuhan jadi Tuhan. Nah selagi hati saudara terbuka, sesuatu terjadi. Seperti dikatakan di kitab Daniel, saudara mendapatkan dalaman-dalaman atau pewahyuan-pewahyuan. Dalaman atau pewahyuan itu bukan sekedar informasi. Yang disebut dalaman itu bukan sekedar inspirasi. Informasi dan inspirasi saudara bisa dapat dari dunia. Tapi dalaman itu saudara hanya bisa dapatkan dari Tuhan. Tapi saudara perlu untuk terlebih dahulu mengambil postur yang tepat. Kalau saya jadi saudara, saya akan mulai berdoa sama Tuhan sekarang. Dan saya akan katakan, Tuhan aku mengerti bahwa engkau sedang membawa kami memasuki musim yang baru. Dan engkau sedang melepaskan strategi-strategi yang baru. Musim yang baru menuntut strategi yang baru. Dan aku terbuka Tuhan. Berikan kepada aku dalaman. Berikan aku dalaman melampaui dalaman Tuhan. Aku tahu apa yang sudah aku lakukan di musim yang lalu. Tapi apa yang harus aku lakukan di musim yang baru. Apa yang gak boleh lagi aku lakukan di musim yang baru. Berikan aku dalaman Tuhan. Berikan aku dalaman yang melampaui dalaman Tuhan. Ketika saudara mulai berdoa seperti itu, sesuatu akan mulai terjadi. Ketika Tuhan tahu hati saudara terbuka. Dan hati saudara terbuka dengan lebar. Dia akan mulai memberikan kepada saudara dalaman yang melampaui dalaman. Dan satu dalaman atau satu pewahyuan dari Tuhan itu dahsyat sekali. Satu dalaman dari Tuhan itu sangat berisi. Satu dalaman dari Tuhan itu sifatnya permanen. Jadi ketika saudara buka hati saudara. Katakan, Yesus aku sedang melangkah masuk ke dalam musim yang baru. Tuhan izinkan strategi-strategi yang baru itu diperkenalkan, terbuka untuk aku. Hari ini hari Minggu. Satu minggu dari sekarang. Minggu depan. Kita memasuki musim pascah, passover. Passover, pascah, buat kebanyakan orang Kristen itu sekedar berarti hari di mana Yesus mati. Tapi passover atau pascah versi Alkitab itu artinya jauh lebih dari itu. Pertama kalinya kita temukan kata passover atau melewati atau pascah itu di kitab keluaran pasal 12. Dan di keluaran pasal 12, ayat 1 dan 2, Tuhan membuat pengumuman kepada umatnya. Jadi dengarkan baik-baik untuk hal ini sekarang. Bukan kepada sembarang orang di dunia, tapi hanya kepada umat Tuhan waktu itu. Jadi dia berbicara melalui Musa sekarang. Dan keluaran 12, ayat 1 dan 2. Dan dikarenakan, karena kau adalah umatku. Dan karena aku adalah Allahmu. Aku akan membawa kau memasuki musim yang baru. Satu musim yang baru sama sekali. Satu musim yang belum pernah kau masuki sebelumnya. Kemudian dia berbicara tentang pascah. Nah kalau saudara baca sepanjang keluaran 12 sisanya. Nah saudara akan temukan itu bulan Nisan di dalam kalendernya Ibrani. Nah sekarang ini kita ada di bulan Nisan baru. Nah pascah menurut kalender Yahudi itu baru minggu depan. 22. Jadi pascah itu adalah waktu dimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Sesuatu yang selama 400 tahun lebih tidak terjadi, tiba-tiba terjadi. Coba pikirkan itu. 430 tahun. Umat Tuhan diperbudak di Mesir. 430 tahun itu waktu yang panjang. Waktu yang sangat-sangat panjang. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Musimnya Tuhan tiba atas mereka. Untuk orang-orang Israel waktu itu sulit untuk dipahami. Karena seperti mereka, kita pun sama, kita dimalu kebiasaan. Kita itu bisa menyangkut dengan sekedar melakukan kebiasaan rutinitas kita. Kita melatih pikiran kita untuk berpikir dengan cara yang sama saja. Tubuh kita pun kita latih untuk berperilaku dengan cara yang sama. Dan kita bisa menyangkut di dalam kondisi begitu. Buat kita sulit berubah. Tapi ketika tiba Pasca, semuanya berubah. Semuanya berubah. Untuk orang-orang Tuhan, mereka menangkut mendengar apa yang Moses berkata. Apa maksud Anda? Apa maksud Anda bahwa musim baru akan datang? Untuk umat Tuhan waktu itu, mereka kesulitan memahami apa yang Musa katakan. Maksud kamu apa? Maksud kamu apa musim yang baru? Sudah 430 tahun kita kayak begini. 400 tahun itu lama sekali. Maksud kamu apa? Kita memasuki musim yang baru. Musa berkata ini Tuhan. Musimnya Tuhan sudah tiba atas kamu. Dan kamu akan keluar dari perbudakan. Bukan cuma kamu akan keluar dari perbudakan, tapi kamu juga akan masuk. Indonesia. Indonesia. 17 Agustus 1945. Sudah menjadi bangsa yang merdeka. Itu negara pertama yang memperoleh kemerdekaannya di seluruh Asia. Sudah bertahun-tahun yang lalu Indonesia menerima kemerdekaannya. Indonesia sudah merdeka dari penjajahan Belanda. Di jamannya Bapak Soekarno mereka melawan orang Belanda. Belanda telah menduduki bagian ini yaitu Indonesia sejak 1602. 1602 sekarang sudah 2024. Itu lebih dari 400 tahun. Lebih dari 400 tahun. Waktunya untuk Indonesia keluar dan masuk ke yang baru itu sudah datang. Tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Tidak ada hubungannya dengan Indonesia sendiri. Tidak ada hubungan dengan umat Tuhan di bangsa ini. Umat Tuhan di Indonesia yang membuat perbedaan bagi Indonesia. Dikarenakan oleh umat Tuhan di Indonesia. Tuhan berkata, aku membuka musim yang baru bagi Indonesia. Apa yang belum pernah kau lihat selama 400 tahun. Apa yang belum pernah kau lihat selama 400 tahun. Kau segera akan melihatnya sekarang. Tidak ada hubungannya dengan yang jasmani. Karena Tuhan sedang menyatakan musim yang baru atas Indonesia. Dan itu sebabnya strategi-strategi yang baru. Kalau saudara bisa menangkap pesan ini. Kalau saudara bisa membuka hati saudara buat pesan ini. You will receive inside upon inside upon inside. You will hear things you have never heard before. You will see things you have never seen before. You will experience things you have never experienced before. But your heart must say yes. Your heart must say yes. Hati saudara harus berkata iya. Tapi pesan ini buat Indonesia bukan untuk Singapura. Musim yang barunya Tuhan ada atas Indonesia bukan atas Singapura. Jadi musim yang baru ini bukan atas negara saya tapi atas Indonesia. Itulah sebabnya buka hati saudara. Buka hati saudara seperti yang belum pernah saudara lakukan sebelumnya. Saudara baru-baru ini melewati pemilihan umum saudara. Saya gak terlalu ngerti lah politik saudara. Ya cuman ngerti dikit-dikit disana sini. Tapi saya gak mengerti cukup banyak cukup dalam. Sampai-sampai saya berani memberikan komentar saya. Jadi area politik Indonesia itu bukan di bawah yuridiksi saya atau otoritas saya. Tapi nubuatan atas Indonesia itu di bawah otoritas saya. Bagaimana Tuhan melihat Indonesia. Apa rencana Tuhan atas Indonesia. Dan destiny yang Tuhan telah tetapkan atas Indonesia. Itu sangat unik buat Indonesia. Dan waktunya telah tiba. Iman saya, keyakinan saya, ada di dalam perkataan nubuatannya Tuhan. Kalau manusia ngomong akan melakukan sesuatu, mereka bisa lakukan, bisa enggak. Tapi kalau Tuhan bilang dia akan lakukan, dia pasti lakukan. Integritasnya bergantung akan hal itu. Itu sebabnya buka hati saudara buat strategi-strategi yang baru dari Tuhan. Hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akan terjadi dari titik ini dan seterusnya. Hal-hal yang belum pernah saudara lihat sebelumnya. Saudara akan mulai lihat dari titik ini dan seterusnya. Saudara sedang memasuki musim yang baru Indonesia. Dan kalau Indonesia sedang memasuki musim yang baru, artinya saudara pun sedang memasuki musim yang baru. Poin saya yang ketiga dan yang terakhir. Poin yang pertama, musimnya Tuhan sedang turun atas saudara. Poin yang kedua, strategi-strateginya Tuhan sedang disingkapkan atas saudara. Poin yang ketiga, yang justru paling pentingnya. Roh Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Nah ini titik penentuannya. Saudara berhasil atau gagal ditentukan disini. Kalau saudara bisa menerima pesan itu, musim yang baru sedang turun atas saudara. Kalau saudara bisa juga menerima bahwa strategi-strategi yang baru sedang disingkapkan atas saudara. Semua itu hanya dapat terjadi, teraktualisasi menjadi kenyataan kalau saudara bisa mendengar suara roh Tuhan. Di gereja kami di Jakarta, Pastor George memberikan satu pernyataan yang kuat, pesan yang kuat. Dia katakan begini, satu-satunya keterampilan atau keahlian yang sangat dibutuhkan, yang orang-orang percaya harus kuasai untuk bisa bertahan dan bahkan menang di hari-hari yang terakhir adalah kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Strategi-strategi yang Tuhan mau berikan, saudara gak bisa peroleh dari buku-buku yang saudara baca. Saudara gak bisa mengaksesnya dengan baca buku atau saudara Google, cari sana-sini, gak bisa. Kalau saudara mau cari strateginya manusia, tentu saja bisa. Beli buku-buku, saudara meneliti. Tapi strategi-strategi-strateginya Tuhan itu tidak akan dilepaskan lewat saudara baca banyak buku dan meliti lewat banyak hal. Itu hanya dapat turun dan datang kepada saudara dan saya melalui pewahyuan. Itu yang Daniel maksudkan di pasal 12. Itu juga yang Yohanes maksudkan di wahyu pasal 22. Perkataan nubuatan. Yohanes waktunya sudah tiba, lepaskan perkataan nubuatan. Jangan tahan-tahan lagi perkataan nubuatan itu. Lepaskan Yohanes. Lepaskan sekarang. Lepaskan sekarang. Itu yang saya lakukan sekarang. Saya lepaskan itu atas saudara sekarang. Tapi untuk saudara bisa menerima itu. Saya bisa lepaskan semau saya lepas, lepas, lepas. Tapi tidak akan terjadi apa-apa sebelum saudara belajar menerimanya. Dan untuk menerimanya artinya saudara perlu bisa mendengar roh Tuhan sendiri bicara sama hidup saudara. Bahkan selagi saya berbicara tentang strategi-strategi yang baru. Di sepanjang Alkitab. Kita menemukan Tuhan membuka dan melepaskan strategi-strategi yang baru dari waktu ke waktu. Satu kali dia lakukan begini caranya. Lain kali caranya lain lagi. Waktu lagi lakukan lain lagi. Tuhan itu tidak pernah lakukan hal yang sama itu-itu saja. Ketika umat Tuhan dipanggil untuk menduduki kota Jericho. Tuhan perintahkan umatnya untuk kelilingi kota itu selama tujuh kali, tujuh hari. Itu cuma kejadian satu kali itu doang. Tuhan tidak pernah melihat Tuhan mengulangi strategi-strategi itu selama waktu kemudian. Tuhan tidak pernah pakai strategi yang sama diulang-ulang berikutnya. Tidak pernah lagi. Tapi kita ini umat Tuhan seringkali nyangkut sama yang namanya kebiasaan. Karena itu berhasil untuk mereka, itu harus berhasil untuk kami. Jadi kita ikut-ikutan keliling-keliling tujuh kali juga. Itu bukan cara kerjaannya tidak begitu. Tuhan tidak kerja dengan kita mengikuti resep. Tuhan bekerja melalui pewahyuan. Setiap musim itu berbeda. Dan sehingga setiap strategi berbeda. Jangan niru apa-apa dari masa lalu. Terima sesuatu yang baru dari Tuhan. Jadi strategi yang Tuhan mau berikan kepada saudara akan unik cuma diberikan kepada saudara. Tidak akan sama dengan orang lain di sebelah saudara. Dan strategi yang Tuhan lepaskan kepada saudara itu unik cuma buat saudara. Anda tidak bisa mengiru itu. Artinya apa? Semua kita. Setiap masing-masing kita. Harus secara pribadi demi pribadi memposisikan diri kita untuk mendengar suara Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana saudara di waktu yang lampau. Tapi saya mau bicara kepada saudara yang hari ini dan pada masa depan profetis saudara. Kalau saudara mau berhasil di tahun-tahun yang akan datang. Kalau saudara mau bisa terbang tinggi di tahun-tahun yang akan datang. Saudara perlu untuk menerima strategi yang baru dari Tuhan. Apakah saudara sedang menjalankan membangun gereja atau membangun bisnis. Tidak ada bedanya. Karena kita semua sama-sama memasuki musim yang baru. Kita sudah lewatin garis itu sama-sama. Cara-cara di musim yang lalu tidak akan lagi berhasil. Tuhan punya rencana yang baru dan strategi yang baru. Tapi saudara perlu bisa terima itu. Dan satu-satunya yang bisa masukkan itu dalam saudara adalah roh Tuhan sendiri. And therefore I want to humbly encourage you, appeal to you, beseech you. Itulah sebabnya saya mau dengan rendah hati memohon kepada saudara, meminta kepada saudara, menyarankan kepada saudara. So people often ask me, Pastor George, since we are in the new season, where should I invest my time, my talent, my energy? Orang-orang sering tanya gini sama saya, Pastor George, karena kita sudah memasuki musim yang baru, di mana kamu sarankan saya menginvestasikan waktu saya, tenaga saya, uang saya? Saya punya satu jawaban. Saya punya satu jawaban. Investasikan waktumu. Investasikan talentamu. Investasikan hartamu. Dalam satu area. Dalam hadirat Tuhan. Investasikan waktumu dalam hadirat Tuhan. Ini satu-satunya investasi yang menjamin saudara dapat return on investment dalam apa yang saudara investasikan. Ini satu investasi dalam musim yang baru ini yang gak mungkin gagal punya. Kalau di musim yang lalu saudara cuman melatih diri saudara menantikan Tuhan dalam hadirat Tuhan lima menit aja, demosi yang baru rubah jadi lima jam. Apa yang saudara terima dalam hadirat Tuhan itu mahal. Apa yang saudara terima dalam hadirat Tuhan itu dasyat. Apa yang saudara terima dalam hadirat Tuhan itu berisi. Dan itu punya kuasa untuk mengubah segala sesuatunya secara permanen. Bukan cuma sesuatu, tapi semua, semua. Segala hal. Jadi ini adalah kata-kata terakhir saya buat saudara. Pastor, saya harus investasi di mana? Apakah saya investasi di energi? Investasi di emas kah? Investasi dolar kah? Jawaban saya. Investasi dalam hadirat Tuhan. Satu-satunya investasi yang menjamin saudara mendapatkan kepengembalian. Bukan cuma tiga puluh kali lipat, bukan cuma enam puluh kali lipat, tapi seratus kali lipat. Saudara tidak akan pernah menyesali itu. Saya punya waktu lima menit lagi. Jadi selagi saudara memasuki hadirat Tuhan. Saya bicara tentang waktu-waktu yang kedepan saudara harus habiskan antara saudara dan Tuhan saja. Kalau saudara mau Tuhan bicara sama saudara. Tuhan mau melepaskan strategi-strategi yang baru kepada saudara saja. Roh Tuhan mau berbicara kepada saudara. Ya, ada waktu-waktu kita doa sama-sama. Bagus. Ada waktu-waktu kita berdoa sebagai gereja. Bagus juga. Tapi saya tidak lagi bicara tentang itu ya. Saya lagi bicara tentang saudara sendirian saja dengan Tuhan. Dia satu-satunya yang punya informasi. Nggak ada orang lain yang bisa berikan kepada saudara informasi. Masuk dalam hadiratnya. Sambut hadiratnya. Seperti yang Pastor George bagikan di kebaktian kita kemarin pagi. Rindukan hadiratnya. Sukakan dirimu dalam hadiratnya. Dedikasikan dirimu buat hadiratnya. Artinya ini ke depan harus jadi kebiasaan hidup saudara yang baru. Dan ketika saudara lakukan itu. Saudara akan mulai dengar hal-hal yang belum pernah saudara dengar sebelumnya. Saudara akan mulai dengar hal-hal yang belum pernah saudara lihat sebelumnya. Daud adalah contoh kita. Karena dia menginginkan hadirat Tuhan. Dan karena dia menyukakan dirinya dalam hadirat Tuhan. Dan karena dia dedikasikan dirinya dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberikan kepada dia strategi demi strategi demi strategi. Setiap kali Daud pergi perang. Dia gak pernah pakai strategi kemenangannya yang lalu untuk dipakai jadi strategi perang berikutnya. Daud ini memiliki kebiasaan itu untuk senantiasa selalu datang ke hadirat Tuhan dan minta tanya sama Tuhan. Meminta, bertanya kepada Tuhan. Pernah gak saudara lakukan itu? Bukan cuman ngomong terus sama Tuhan. Bukan cuman minta-minta sama Tuhan. Tapi kita mendengar Tuhan. Tuhan apa rencana buat aku? Tuhan apa destinimu buat aku? Apa Tuhan yang kamu kerjakan dalam hidupku? Gimana hidupku bisa jadi berkat? Nah ini yang disebut mendengar Tuhan. Kau mau aku lakukan apa dengan hidupku Tuhan? Ketika saudara mulai dengar-dengaran dari Tuhan. Tuhan mulai bicara sama saudara secara pribadi. Dan ketika hal itu terjadi, semua yang lain terjadi. Waktu saya habis. Ijinkan saya doakan saudara sekarang mari kita bangkit bersama-sama. Tolong terima doa ini. Bapak aku telah berbicara kepada umatmu. Bapak aku telah berbicara kepada umatmu. Bapak kau telah katakan berulang kali bahwa firman yang keluar dari mulut Allah dilepaskan oleh firman oleh kuasa Tuhan. Tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bahwa firmanmu akan menggenapi yang ditujukannya. Pagi hari ini aku telah melepaskan firmanmu kepada umatmu, Bapak. Bahwa musimnya Tuhan telah tiba atas mereka. Musimnya Tuhan tiba atas Indonesia. Musimnya Tuhan telah tiba atas WTC. Mampukan mereka untuk menerima pesan ini Tuhan. Dan poin yang kedua aku telah bagikan bahwa untuk musim yang baru Tuhan kau mau melepaskan strategi yang baru. Izinkan juga Tuhan untuk strategi-strategi dari surga ini dikenal oleh umatmu Tuhan. Rencana-rencana pribadimu buat masing-masing pribadi di tempatmu. Bagaimana engkau mau memakmurkan mereka. Bagaimana engkau mau meninggikan mereka. Bagaimana engkau mau memakai mereka dalam musim yang baru ini. Izinkan strategi-strategi yang baru untuk dilepaskan kepada mereka. Tapi sekarang aku berdoa untuk poin yang ketiga dan yang terakhir. Roh Tuhan ada atasmu. Roh Tuhan ada atasmu. Biar roh Tuhan turun atas masing-masing saudara di tempat ini. Biar tinggal atas masing-masing saudara bagi ini. Biar roh Tuhan turun atas masing-masing saudara di tempat ini. Bahwa dia bisa melakukan perkara-perkara yang besar di dalam saudara maupun melalui saudara. Bukan hanya di hari Minggu Tapi di hari Minggu surat Rabu Kamis Sumpah Dan juga Sabtu 7 hari sergeant Izinkan dia melakukan perkara-perkara yang besar Di dalammu dan melalui engkau Amen Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Bapak terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat pesanmu buat setiap kami di tempat. Bahwa musim yang baru Indonesia telah tiba. Musim yang baru buat kami anak-anakmu telah tiba. Bapak terima kasih. Singkapkan strategimu Tuhan. Bahwa kami masuk lebih dalam. Tuhan, kami mau sepakat. Kamu mau investasikan waktu kami lebih lagi. Untuk mencari yang kau mencari hadirat Tuhan. Agar setiap waktu kami boleh mendapatkan strategi-strategi yang baru yang datang daripada Allah. Bapak terima kasih buat pesanmu melalui hambamu. Pastor Josana Dorai dan Pastor Dania. Terima kasih Tuhan. Engkau terus memberkati hambamu. Kemanapun hambamu melayani engkau. Biarlah pewayuan, pewayuan yang baru terus kau reng. Biarlah hikmat dan pewayuan yang baru terus turun atas hambamu. Dan banyak firman Tuhan yang disingkapkan melalui hambamu. Kau tutup bungkus hambamu Tuhan. Kemanapun hambamu melayani engkau. Penjagaan penyertaan Tuhan ada atas hambamu. Terima kasih Tuhan buat ibadah siang ini. Kami mengucap syukur. Kami juga berdoa buat senior pastor kami. Gimanapun senior pastor kami berada. Penjagaan penyertaan Tuhan ada bersama dengan pastor kami. Ibu Flora, Sam Iken dan keluarga besar hambamu. Tutup bungkus keluarga hambamu Tuhan. Kemanapun keluarga hambamu berada. Di situ pasukan malekat Allah. Berlaksa-laksa menjaga Ibu. Tuhan sekali lagi kami mengucap syukur buat ibadah pada saat pagi ini. Kami mengucap syukur buat worship leader. Buat singer. Buat imam musik. Buat sound man. Multimedia. Dia akan diakonis. Guru-guru sekolah minggu. Bahkan hambamu melayani parkir di luar sana Tuhan. Tuhan terima kasih kami boleh melayani engkau. Dan biarlah Tuhan semakin hari kami terus melayani engkau. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan kami berdoa buat jemaatmu yang setia pada saat pagi ini. Tuhan kami telah mendengar kebenaran firmanmu. Kami percaya kau memberikan remah buat setiap kami di tempat ini. Bahwa kami membuka hati kami untuk kami boleh masuk dalam musim yang baru yang kau berikan buat kami. Kami percaya mulai hari ini, mulai saat ini, mulai pagi ini. Kami perkatakan kami masuk ke tempat yang baru. Kami masuk dengan strategi yang baru yang datang daripada Tuhan. Tuhan biarlah kami bersepakat, kami berjanji. Kami mau investasikan waktu kami lebih lagi bersama dengan engkau. Kami mau mendengar arahanmu. Kami mau mendengar tuntunanmu agar setiap langkah dalam hidup kami. Kami akan bersama dengan engkau. Kami percaya Tuhan seluruh jemaatmu yang datang pada saat pagi ini, keluar tidak akan sama lagi. Mereka yang datang dengan sakit penyakit dalam nama Yesus, Tuhan sudah sembuhkan. Mereka yang datang berbeban berat, Tuhan sudah berikan kelegaan. Kami percaya keluar dari tempat ini. Semua anak-anakmu keluar dengan penuh kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa negara kami. Kami percaya Tuhan, bangsa dan negara kami akan aman dalam tangan Tuhan. Bangsa dan negara kami akan kuat, akan adil dan makmur dan kami akan masuk dalam kejayaan bangsa kami. Bukan karena bangsa pemimpin kami kuat, bukan karena pemimpin kami hebat. Tapi tangan Tuhan yang kuat ada atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya Tuhan sebelum kami meninggalkan tempat ini. Kami membuka hati kami, kami siap terima berkat yang datang daripadamu. Bapak-Ibu yang kasih telah Tuhan, angkat kedua tangan. Bulanglah, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah apa yang dilakukan oleh kedua tanganmu. Dia buat berhasil dan beruntung. Biarlah berkat yang terbaik daripada ala Bapak kita. Sinta kasih daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Baru sekutuhan yang manis dengan ala Rul Kudus, akan menyatai Bapak-Ibu saudara sekalian, mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu Tuhan berkati. Terima kasih telah menonton!